Intro Bertempat di studio kayu di tengah Padukuhan, Gabahan, Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Sebanyak 42 karya seni anggota GoArt asal Yogyakarta, Sleman, Bantul, Magelan, Monosobo, Solo, Surabaya, Jakarta, Tangerang, dan Denpasar dipamerkan Mulai karya dengan menggunakan goresen pensil, kulpen, crayon, hingga arang Dengan menampilkan berbagai tema, mulai profil toko hingga kritik sosial Alirannya pun beragam, mulai realis, impresif, abstrak, hingga surrealis Yang menarik semuanya ditampilkan dalam bentuk gambar di atas kertas berukuran kuarto Sehingga dilebeli eksibisi seni drawing kuarto Yang untuk pertama kalinya digelar di Bantul Sehingga mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Bantul Joko Budi Purnomo Yang membuka pameran secara resmi pada 15 Mei Yang juga membuatnya istimewa Pameran digelar serentak di tujuh lokasi Yakni Magelang, Solo, Yogyakarta, Bantul, Imogiri, dan Kalasan Setiap peserta membuat tujuh karya yang disebar ke tujuh lokasi Selain itu pameran drawing kuarto juga digelar bersamaan Dengan pameran lebih dari 150 komunitas di seluruh Indonesia Di bahasa perupa itu ada pembeda antara lukisan dengan gambar Jadi gambar itu lebih keterampilan teknis ya Kalau lukisan itu sudah kongkat insur-insurnya Ini konsep yang sangat baik, sangat cerdas Di mana ini ada nuansa untuk menggerakkan semangat Semangat kepada generasi kita Terutama para perupa Untuk kembali bangkit setelah COVID-19 Kembali berkarya Melalui pameran drawing kuarto Rencananya akan digelar hingga 31 Mei mendatang GoArt ingin menjadikannya sebagai gerakan Untuk mendekatkan seni menggambar atau drawing art ke masyarakat Untuk menunjukkan bahwa menggambar bukan seni elitis Yang bisa masuk ke ruang publik untuk dipajang di kafe Rumah makan hingga sanggar seni Dengan target mengedukasi bahwa menggambar itu mudah dan murah Namun hasilnya wah Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih